halo 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 ketemu lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining kali ini saya mau buat video mining dengan budget yang kecil nah disini saya pakai motherboard tipenya adalah h61m ds2 prosesornya itu i4 i3 Core i3 yang seri gen generasi 3 dengan RAM saya pakai 4GB nah motherboard ini saya beli enam ratusan sudah dengan prosesor dan kipas RAM saya sudah punya sendiri jadi saya tambahkan RAM nya RAM nya mestinya kalau duk 4GB mungkin kalau beli bekas 200 dp3 200an lah jadi satu ini tidak sampai 1 juta lalu untuk power supply saya pakai enermax Max Pro ini kapasitasnya adalah kelihatan enggak 700watt ya 700watt kenapa saya pakai tipe yang ini karena kabelnya itu nomor satu ini standar kabel untuk power supply eh power supply untuk motherboard oke lalu disini sudah dapat kabel untuk VGA nah ini sudah dapat empat kabel untuk VGA jadi kalau saya pakai beberapa VGA saya bisa tancapkan sampai setidaknya empat kalau pakai power VGA yang bukan yang sampai dua power apa power pin ini sudah dapat empat terus sisanya adalah kabel sata kabel sata itu adalah ini dan kabel molex kabel sata itu nanti kita pakai untuk riser bisa terus dan SSD ini biasanya untuk kipas kabel molex kabel molex yang ini itu adalah untuk kipas oke untuk motherboard selalu ah baca manualnya ya di sini saya sudah pakai tombol on off dan speaker buzzer supaya kalau ada error kita tahu nah dan motherboard ini bisa tiga VGA di sini saya pakai dua dulu karena kalau tiga terlalu ribet di meja joklah terlalu ribet di meja ini 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 pin untuk yes oke karena posisinya kelek begini aja enak ya terus disini saya pakai dua buah CKA 570 4GB dan saya pakai SSD untuk bootingnya serta riser 2 selebihnya ya sudah biasanya cuma ini ini aja yang dibutuhkan untuk mining ya tentu harus punya monitor nah untuk riser biasa ini sambungannya seperti ini lalu yang kecil ini pasangnya di sini kelihatan enggak ya angkat dulu nah ini pasangnya seperti ini jangan terbalik kalau yang disini biasanya tidak bisa terbalik yang kecil tapi kalau yang disini ada-ada orang yang pasang terbalik jadi ingat jangan terbalik Oh ya lupa kalau sebelum pasang riser kalau kita raket PC sebaiknya selalu tes posisi sebelum kita pasangin dulu semuanya jadi posisi seperti ini kita tes dulu tancapi monitor keyboard setidaknya kita pastikan dia menyala oke nah di motherboard ini VGA nya adalah on board pakai ini konektor VGA yang biasa yang standar jadi saya tancap nih yang disini ya ini sorry ini ini serial ini ini VGA tancap yes Oke lalu ujung satunya adalah tajep di monitor terus kita tes menyala hai 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 terus ada suara bibnya nah untuk monitor di sini kelihatan bisa menyala Hai terus kita lanjut ke pasang VGA dan lain-lain oke lanjut matikan dulu dari sini bisa oke nah jangan lupa matikan power disini pasang riser ingat pasang riser jangan kebalik ya disini jangan disini kalau yang disini enggak bisa masuk memang kalau yang disini masuk 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 aja karena panjang ujung yang di kiri ini yang sudah sini nah ini pasang riser nah ini juga sep oke untuk VGA nya nah untuk VGA nya adalah seperti masih di sini kita lihat nah sudah tinggal power dari powernya ini ada enam dan dua ya jangan pakai yang punyanya motherboard ya di samping aja kelihatan semuanya terakhir adalah pasang SSD dan kabel power adalah Oh iya lupa nah ini yang safety-nya tancap SATA lalu lupa tadi adalah tabel untuk hidupkan visor ini ada aturan satu kabel renteng ini maksimum dua jadi supaya aman disini saya pakai satu-satu aja tapi kalau memang mau untuk empat TGA ya mestinya sih tidak ada problem Oke jadi catanya ikut disini saat Allah power nah oke oke ini harusnya klik ini sudah bisa nyala sebelum mulai saya mau pakai on board jadi saya mesti setting di bios soal peripheral ya nah ini ini display saya pakai di IGFX internal graphic adalah enable sisanya tidak ada yang perlu di otik-otik lalu save dan kita matikan nah ini sudah booting pertama kita cek dulu apakah sudah detek nah ini sudah detek ya tapi kita cek sepertinya ini pakai Windows apa driver bawaan Windows harus kalian dari GPU set ini ya ini drivernya 2010 3502 saya mau upgrade ke eh kita jadi kita jadi kita update dulu drivernya download dari AMD server saya biasanya dari sini lalu tinggal pilih aja ini disarankan pakai versi 2141 tinggal download dan saya sudah selesai download kita langsung install aja ini di sini 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 selamat menikmati oke dengan driver yang sudah terinstall ini ada tanda serunya selanjutnya kita lakukan oke 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 kalau 21 download page yang terbaru ini support 2141 selamat menikmati oke sudah patch tutup lagi oke minta restart ya oke sudah detect disini sudah detect driver 2141 selanjutnya selanjutnya klik kanan ind radeon setting nah masuk di kanan lalu masuk ke traffic lalu scroll ke bawah kita cari dpu workload ganti ke compute oke kita buka satu lagi oke oke sudah masuk kita pakai dpu2 lalu lalu t lalu 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 selamat menikmati 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 adres selamat menikmati 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 Ya 14.000 Ya lumayan lah 50.000 sehari Oke, sekian, terima kasih